Harga Tandan Buah Segar Tani Sawit Swadaya di daerah itu, Adewira, Rabu, tanggal 13 Juli tahun 2022. Ade menceritakan bahwa bisnis kelapa sawitnya dimulai sejak tahun 2011 di kebun sawitnya yang berada di Mosa Julu, Desa Gunung Baringin, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Ade dibantu oleh 5 orang pemanen. Tapi sejak 2 pekan lalu, kelima orang pemanen tersebut berhenti beroperasi. Sebab, harga TBS kelapa sawit anjlok sehingga biaya operasional maupun produksi tidak dapat dipenuhi. Sementara itu, banyak pabrik kelapa sawit, PKS, yang tidak lagi menampung TBS kelapa sawit karena stok crude palm oil, CPO, dalam tangki sudah penuh. Bila biasanya panen sawit per pekan, tapi 2 minggu belakangan ini Ade sengaja tak panen. Agen juga sudah tidak mau beli lagi karena banyak pabrik tidak menampung lagi. Tuturnya, jebloknya harga TBS sawit ini sangat memukul petani karena sebelumnya komoditas itu sempat melonjak dan menyentuh Rp3.600 per kilogram. Kala itu, tepat sebelum bulan Ramadan 1443 Hijriyah atau bulan April tahun 2022 lalu. Tapi setelah itu, harganya terus merosot apalagi usai pemerintah melarang ekspor CEPO. Sekian harga sawit untuk tanggal 15 Juli tahun 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.